Soalnya dikasih oleh Tuhan, terlalu mudah kita berkata, aku mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita melalui proses, ketika Tuhan berkata, beli hidupmu kelayani Tuhan. Kadang merendahkan hati aja kita gak bisa. Betul kan? Karena kita maunya dihargai, dihormati, diakui. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Soalnya dikasih oleh Tuhan, mari. Hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan. Semua yang terkenal yang bisa dipakai untuk mengandalkan Tuhan. Sebenarnya dikasih oleh 17 saat yang terima. Kita lihat yang bagian pertama, orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Jadi kan 17 saat yang terima, beginilah firman Tuhan. Tentang orang mengandalkan manusia begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak burus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang buruk. Di negeri padang asil yang tidak berpenduduk. Alkitab berkata, Tak kutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau tidak mengandalkan Yesus dalam area keselamatan saudara, pengampunan dosa-saudara. Kalau kita tidak mengandalkan Yesus yang telah menembusi kita dan diri kita untuk keselamatan kita, maka pilih itu cuma adalah satu. Tak kutuk atau diselamatkan. Tapi waktu saudara hidup menikmati Yesus menjadi Tuhan dan diri kita selamat, kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di atas kaisan. Betul? Tapi kalau saudara sudah diselamatkan, saudara punya pilihan. Saudara mau tetap kerjakan keselamatan saudara atau tidak, itu adalah pilihan. Waktu saudara tidak menjaga keselamatan saudara, Kenapa banyak orang tidak menjaga keselamatannya? Karena tidak tahu. Tidak mau diajar, tidak mau belajar, tidak mengerti pendapatan. Tidak punya perisik-perisik nilai-nilai yang sesuai dengan benar-benar Tuhan. Tidak mau dibataki. Tidak mau meredakan hati untuk menghususkan diri banyak penyemang. Maka tanpa sadar, pola pikir lamanya yang terus memuasai pikirannya, dia hidup dengan pola pikir lama. Maka bisa saja, apalagi kalau dia hidup dalam dosa saudara, bisa saja dia kelihatan hidupnya sepertinya dibawa putut di dunia ini. Sekalipun dia telah diselamatkan. Makanya seolah apapun yang kita kerjakan, akhirnya yang diuji dengan api. Kalau dari kayu, jerami, tembakan habis, maka kita tidak mendapat upah. Tapi kalau dia melalui ujian api itu, lolos apa yang kita perbuatan, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Nah ini dia yang kadang-kadang, agak seru, mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari orang Tuhan, akan seperti semak bulus di badan terang belantara, tercepit dengan semak. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah anus di badan terang lebih-lebih, pada kasih yang tidak berbeda. Sebenarnya, tapi berbeda dengan berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang melalui harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon, ditanggung dalam keperanjalan air, yang merambat, karena akan kita keperibatan air, dan yang tidak mengalami datang ke panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datang terik, dan yang tidak berhenti menyesal. Sebenarnya, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, artinya apa? Dia berakar dalam firman Kristus, yang menjadi sumber kehidupannya adalah firman, dia berakar, kuat, belajar firman, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, enggak. Surah Pertikaan Bahasa Israel jalan sehari, adat yang awal, yang mengatanya, kalau Tuhan mengatakan kita, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Surah, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datang kelihatan. Banyak orang khawatir tentang pandemi, tentang COVID, dan sebagainya. Apalagi sekarang, boleh lagi-lagi naik lagi, pesan saya kita tetap pakai prokes, dimanapun kita berada, jangan dipuasai oleh ketakutan, siapa yang tidak berhenti keluar rumah, jangan berhenti ketemu orang, dan sebagainya, semua orang itu pasti mati. Setuju? Mau matinya sekarang, mau matinya nanti, semua orang pasti mati. Tapi kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk menjaga kita, bagaimana kita itu. Dan tidak, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, ini luar biasa. Tidak berhenti menghasilkan buah. Saya ular, tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengagarkan itu adalah hidupnya. Mau dalam segala keadaan, mau agemi, mau apapun, hidupnya akan terus kita berhubung. Makanya kita mulai, kita lakukan pembenar-pembenar, sudah ada TV besar di depan, bersikur ya. Buar biasa. Kita butuh, sebenarnya kita butuh banyak hal lah, sebenarnya. Kita butuh MC, kita butuh konseptor, untuk meraca semuanya. Segala suatunya, kita butuh orang yang bisa multimedia, yang memang tetap di sana, buat animasi, buat video, dan sebagainya. Di tengah-tengah pandemi, kita akan tetap membutuhkan ujil. Bagaimana caranya? Menggunakan media. Makanya doakan semua, kita perbaikin semua, bisa cover semua, sosial yang banyak, sudah berhubung. Bagaimana kita buat, buat podcasting. Kita pakai media, untuk menurut kita kean hijau. Surah yang dikasih oleh Tuhan, akan terus berbuah. Ada orang yang rasa pandemi, masalah yang tidak bisa menggakar apa-apa, yaudah, beginilah aku. Kita tidak bisa apa-apa, mengelu, mengelu, mengelu. Ekonomi penurun, dan saya melulu-belulu itu. Tapi orang yang mengedalakan Tuhan, akan berkata, di tengah-tengah masalahku, akan melihat emas dari Allah. Di tengah-tengah masalahku, melihat kemenangan, dan demi kemenangan. Di tengah-tengah masalah, akan dia berkat Tuhan, lebih berkat Tuhan. Soalnya, tapi sebagian orang, berkata gini, Pak, saya sudah mengandalkan Tuhan, tapi kenapa hidup saya masih susah? Kok, makin lama, mungkin susah? kalau mengandalkan Tuhan yang benar, percayalah, seperti Yusuf, nanti ada waktunya Tuhan. Tapi ada orang yang merasa, mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya, terpasar, tidak mengandalkan dirinya. Coba, saya mau tanya sama saudara, lebih tenang mata, ketika suami berdoa, menyembah Tuhan, sama saudara, kemudian di rekening saudara, ada 10 miliar. Lebih tenang mana, Pak? Waktu saudara berdoa, di rekening saudara, cuma ada 500 ribu. Tapi waktu saudara tidak berdoa, seorang di rekening saudara, 10 miliar, saya lebih tenang mana? 10 miliar, ya? Padahal 10 miliar, tidak bisa menjadikan kita sehat dan sehat. Benar, Pak? Orang yang merupakan firman Tuhan, akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dalam segala kadar. Belum tentu, orang mengingatkan 10 miliar, hidupnya damai sejahtera tenang. Tapi orang yang mengerti kebenaran, dan hidupnya kebenaran, akan menikmati damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman, untuk selama-lamanya. Amin? Kadang kita tanpa sadar, mengandalkan manusia. Surat, kita perlu pilihat, siapa yang ditandalkan? Tuhan, atau manusia? Cara kecepatnya gampang, gampang sekali. Waktu sudah menjalani masalah peruangan, siapa yang disuruh ingat? Orang kaya? Siapa yang bisa tonton saya, ya? Yang disuruh ingat apa? Kekayaan saudara, orang lain, atau apa? itu akan memulai kecepat yang menunjukkan kepada kita, siapa yang kita anggarkan utama. Kepada siapa kita berseru, itu menurutkan kepada siapa kita mengandalkan. Kalau kita berseru kepada orang-orang tertentu, yang punya jawaban, ketika kita punya pengalaman masalah, berseru pada kejabatan, kita mengandalkan kejabatan. Tapi kalau yang pertama kali surah dan saya berseru kepada Tuhan, surah saya mengandalkan Tuhan dalam hidup sekarang. Yang surah ingat pertama kali Tuhan. Baru Tuhan kasih hikmat, hubungi orang ini, hubungi orang ini, bisa bekerjasama, mengembangkan usaha, bisa macem-macem lah. Tapi yang pertama dan yang terutama, seharusnya kita ingat adalah Tuhan. Seharusnya kita percaya adalah Tuhan. Bukan manusia. Sekali lagi manusia tidak dapat menilamakan kita. Surah ingat, surah Tuhan. Tadi kirimnya 17, bulan ayat yang kelima ya. Mari kita lihat dulu konteks, kenapa sih sampai Tuhan ngomong begitu? Terbukulah orang-orang manusia, diberkandilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan sampai ngomong begitu? Yang pertama, kalau saya perhatikan, kita akan mengandalkan masalahnya yang kelima. Itu bisa langkah bahasa Iyuda, berdosa kepada Tuhan dengan melakukan penyebab berkala. Karena mereka melakukan penyebab berkala, Tuhan akan mendisiplin mereka. Surah, nanti kita baca ayatnya. Dan kalau saya perhatikan kesan selanjutnya, makanya Iyuda di bawah jajan Babel. Saat itu dua kerajaan yang kuat, Mesir dan Asyur. Nah, yang kedua, Iyuda berkoalisi dengan sebetulnya. Saya perhatikan kadang-kadang dia berkoalisi dengan Mesir, kadang-kadang berkoalisi dengan Babel bahkan, sehingga Babel berperang melalui Mesir, nanti dia, dia kianati, Babel, dia tinggalkan Babel lagi. Nah, Iyuda berkoalisi dengan sebetul-betulnya. Dia mengandalkan situs-situnya untuk mengatakan musuh-musuhnya. Ketika banyak peningkat yang menunggu dia, dia merasa tenang. Dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan bangsa. Makanya, bangsa Israel, si putih yang tidak usia, kalau tidak tahu Israel, kalau tidak apa-apa, Surah, Iyuda ini, Surah, Tuhan ingin mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin mereka mengerti, bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik, dan kita tahu mereka. Tuhan ingin mereka mengerti, bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik, rancangan Gabel Santral, bukan rancangan kecelakaan. Surah, ini, Surah, ini dosa, dosa Iyuda, Surah, di Edemia 17, ada yang pertama. Surah, perhatikan di sini, dosa Iyuda, terang tertulis dengan kainan besi, yang matanya dari kintar, terukir pada loh hati, sudah tertulis dengan kainan besi, yang matanya dari kintar, terukir pada loh hati mereka, dan pada tantang besi mereka. Sebagai peringkatan terhadap mereka, mesbong-mesbong mereka, dan teman-teman berhala, mereka memang ada di samping pohon, yang lingkung, di atas bukit, yang tinggi. Yang ini, pergunungan di padak, harta kekayaanku, dan segala barat perbedahanmu, akan diberikan dirampas, sebagai ganjaran atas josamu, di sedemak daerahmu. sebagai ganjaran, atas josamu. Engkau terpaksa, lepas tangan dari kisah kamu, yang telah memberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu, menjadi budakmu semu, di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam bukaku, aktifkan kintus, yang akan menyalahkan, untuk selama-lamanya. Selama dosa, membuat seseorang memberikan diri, sejujurnya, Yehuda, melakukan beribang-ibang, dan yang lebih parahnya lagi, itu terukir, pada leluh hati mereka. Terukir pada leluh hati mereka, itu berarti menjadi satu dengan hatinya. Berbuat dosa, tapi tidak sadar, bahwa itu adalah dosa. Itu lebih berbahaya. Kalau orang yang dalam dosa, sadar, lalu bertobat, dan tidak mengalami dosanya lagi, itu baik. Tapi terukir pada leluh hati ini, saudara, hatinya sudah jatuh dalam dosa, meneraskan hati, tidak sadar lagi. Makanya Tuhan sampai memberikan konsepensi, saudara. Hatnya diusaha mereka diambil, diberikan kepada manusia lain, kalau tidak tahu. Soalnya yang dikasih oleh Tuhan, dosa, menyiksa hidup kita. Sekalipun, ada kasih bahwa Tuhan, saya pastikan pada saudara, dosa menyiksa hidupnya. Jangan berkata, oh kasih bahwa Tuhan, jatuh dalam dosa, kenapa? Saudara-saudara, latihan orang-orang yang hidup, dan berkasih taruhnya Tuhan, tidak pernah kompromi sama dosa. Melalui orang sekali, korupsi, tidak merasa bersalah. Berbohong, tidak merasa bersalah. Kecewa, tidak merasa bersalah. Karena sudah terukir, pada hati mereka. Saudara, biarlah kita yang tidak memakai sekalian, Tuhan ini menghadapi buka kebesaran, menggantikan Tuhan. Biarlah kita jatuh cinta kepada dia, dan hidup hanya untuk dia, bukan untuk demi. Kadang kita terseret oleh inginan dari ini, tapi kita tidak sadar, itu dia bahaya. Hidup untuk diri sendiri, yang penting aku kaya, aku enak, aku kenal, aku beli jabatan, aku diakuin, aku dihargai. Tapi kalau saudara mau, hidup menghadapi Tuhan, berjalan dengan Tuhan. siap-siaplah menyerahkan hidup kita kepadanya. Siap-siap untuk tak-tak, berani menanggung semua risiko, atas ketatangan kita kepada Filipa. Stephanus berani menanggung risiko. Petrus berani menanggung risiko. Sebenarnya sekalipun jatuhnya, tidak ke-ending, betul ya? Petrus disalib dan balik. Tapi ketahui lah, orang yang hidup benar. Sekalipun secara dunia, dunia menilai gagal, tapi orang yang hidup benar, bukan gagal. Kenapa? Karena dia memperhatikan manusia orangnya. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kekekalanan. Dan siap-siap manusia, Yesus berdiri di sebelah kanan. di sebelah kanan alat-alat. Setelah kanan. Makanya kalau suruh pelatihkan di sini, coba buka alat tersebarat, yang saya menunjukkan di selain. Yerimia 29 dan yang ke-11. Yerimia 29 dan yang ke-11. Dikatakan begitu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padaku hari depan yang perlu harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan memukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati, aku akan memberikanmu melakukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanku. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah percanaan mereka. Percanaan mereka dikumpulkan kembali dan akan mereka berkobat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Surah Amerika, Surah Tuhan. Surah Tuhan, mari kita sadar. Makanya kita perlu tahu diri, sadar diri, jaga diri, atau mawas diri. Bukan karena kita hebat dan kuat. Bagaimana cara kita tahu diri, sadar diri dan jaga diri. Ingat selalu firman Kristus, lihat selalu pada Kristus, begitulah cara kita menjaga diri kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kekhidmatan kita, tapi dengan kuat dan kuasa Lord Kudus, kita akan hidup benar. Karena anugerahnya, kita harus sadar diri selalu. Semua berkat yang berlimpah-limpah yang kita terima, itu semua karena kasih kau, ya Tuhan. Kita harus selalu sadar diri. Di tengah proses yang ada, ada Lord Kudus yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk menanggung semua proses dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Siap mengadalkan Tuhan? Siap diri jam batu sampai mati? Kita berjalan. Saya percaya tidak semua orang dipanggil sebagai martir. Tapi, tidak usah kita mati sebagai martir. Hidup sebagai martir saja. Dan mati apa? Hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan, men. Bikirkan tentang kerajaan Allah. Ada ketika ikuti Tuhan, hati terasa tidak enak. Surah, terasa tidak enaknya itu, maksudnya itu daging, bukan roh. Tapi roh saudara akan melalui ketenangan kemerdekaan. Walaupun, saya biasa suka namanya daging serai-serai. Ipuk Tuhan itu pada, aduh Tuhan, kok kelihatannya begini? Kok kelihatannya begini? Tapi percayalah, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Dia selalu memikirkan yang terbaik. Surah, surah akan menikmati keindahan pribadi Kristus. Kemenangan dari kemenangan ketika kita menyerahkan semangat sama Tuhan. Enjoy aja. Selanjutnya, terserah Anda. Andalkanlah dalam segala keadaan, dalam keadaan dibekan di bumi palipang maupun dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. manusia sekali ketika kita susah, kita mengingat orang kaya, orang yang punya kejabat, yang melawan kita dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu sekarang, yang lebih benar adalah ketika kita melalui pergumulan dengan keadaan susah, ingat, ada Tuhan yang menjadi sumber segala-sumber bagi kita. Amen. Manusia sekali ketika surah dibekati berhimpas, surah berhikmati semuanya, bersenang-senang dan sebagainya. Tapi pesan saya, ingatlah tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kita hidup ini hanya sementara. Yang harus kita perhatikan adalah setelah kita meninggal kita kemana. Yang harus kita perhatikan adalah manusia. Apakah yang kita lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, surah sesuai dan benar Tuhan. Tuhan yang melihat dari tempat yang tersendungi akan memberikan upah kepada saudara. Surah luar biasa sekali. orang yang menyenangkan Tuhan luar biasa. Masalah terbesar banyak orang adalah mereka selalu melihat masalah demi masalah yang datang dari mereka. Tetapi tidak dapat melihat dan mempercayai janji-janji Tuhan yang penuh dan damai secara dalam hidupnya. Mereka berkata, mati aku, dipecah, gak bisa hidup aku. Putus cinta, surah. gak bisa hidup aku. Saya gak tahu Pak Patus berpakaian putus cinta ya. Pasti hidup. Oh, aku mengalami kesulitan hati aku. Surah, kurang aku gak mungkin pulih, gak mungkin yang berubah, begini-begini. Surah seringkali karena masalah kita membuat keputusan yang salah dari kita. Tapi mari kita melihat ada Tuhan yang besar yang menyebutkan. Amin. percaya yang penting di Tuhan. Ini mati. Kalau kita menyebutkan masalah, lihat, ke depan ada janji Tuhan keluarga aku akan menikmati kasih Kristus sampai selama-lamanya. Ada kasih sayang, ada keharmonisan, dan sebagainya. Masalah terpesan banyak orang yang tidak dapat menyebutkan janji Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan. Surah ini dikasih oleh Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama untuk diandalkan. Jangan jadikan Tuhan sebagai atas Nabi terakhir untuk diandalkan. Nah ini juga banyak yang terjadi. Malah kesulitan kita coba dari kuatan kita. Hubung ini, hubung ini, hubung ini, lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Tanpa berdoa, tanpa berluka firman, tanpa minta Tuhan keku-tuhan keku-tuhan. Kita coba sudah akhirnya menyerah baru Tuhan sudah datang padamu. Surah. Tuhan jadi alternatif terakhir. Coba lihat diri-dirinya. Kasih tahu itu berusaha. Sekarang sudah berbeda. Itu dong. Atau surah dari dulu sudah mengingatkan Tuhan. Wah, kalau surah dari mengingatkan Tuhan luar biasa. Itu berusaha. Berusaha dan kekuatan. Karena sampai kekuatan asa. Putus cinta Tuhan inilah hidupku. Sudah takut habis-habisan sudah berusaha setelah termagam dari jalan Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Kalau surah mau menyerahkan hidup surah kepada Tuhan tidak tergantung kepada kandangan. Putuskan detik ini juga. Surah mau menyerahkan kepada Tuhan atau surah mau menyerahkan kekuatan surah sendiri. Surah mau menganggalkan Tuhan atau menganggalkan kepada Tuhan. Kalau kadang berlimpah-limpah di pada kata Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan pada maku. Pimpin aku Tuhan yang gelapku masuk ke rencana surah biarlah Tuhan yang diberikan setiap sana. Biarlah kudus itu berkejalan dan mati. Imbatkan Tuhan selalu dalam setiap keputusan kita. Kita punya masalah kita stres kita berdoa. Lagi diberkati jangan lupa diri. Lagi semuanya enak nyaman. Aduh nyaman. Enggak ke gereja. Enggak ibadah. Enggak perayanan. Oh sorry Pak sibuk. Oh sorry sibuk. Nantilah masih belum bisa waktu dia. Tapi mari hari ini kita berdoa. Selamat kemau. Amin. Selamat kemau. Dalam setiap putih setiap saat dalam keadaan diberkati berimpah-impah dalam kekurangan dalam senang dalam susah aku mau setiap saat mengandalkan Tuhan sebagai yang terutama yang menjadi perintas nomor satu dalam hidupu. Karena semua yang ada bagian ini adalah anak tapi yang di dalam Tuhan itu berdampak kakal dalam hidup kita. Help andalkan Tuhan. Tenang. Ada masalah tenang berdoa minta membenarkan hikmat Tuhan selamat lakukan lakukan Tuhan. Selamat tidak selamat di dalam ini andalkan Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala penekit. Yang berkuasa mendalam badai. membangkinkan orang mati. Memberi maka dibanding ke orang laki-laki dan sebagainya. Anggalkan Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita dan memberikan nyamanya bagi kita untuk nyamakan kita. Anggalkan Tuhan Yesus dan keluarga pekerjaan dan seluruh orang yang hidupan kita. Karena memang hanya Dia yang layak diandalkan. Amin. Karena memang hanya Dia yang maha kuasa. Amin. Karena memang hanya Dia memegang otoritas tertinggi dalam seluruh orang semesta. Bukan manusia. Dia punya otoritas tertinggi. Begitu Dia berfirma maka apa yang tidak ada menjadi ada. Surah siap luar biasa ketika surah berdoa Tuhan berbicara berikan surah hikmat dalam pekerjaan surah dalam pelayanan kita. Maka apa yang tidak ada menjadi ada. seringkali yang gini masalah kita buat keputusan Tuhan aku mau jalan ke sini berkati Tuhan Tuhan aku mau ke sini berkati Tuhan terbalik Tuhan jalan mana harus B Tuhan berkata A kita melangkah ke A Tuhan berkata B kita melangkah ke B seperti Lot dan Abraham Lot melihat dengan mata Islam orang dunia juga melihat dengan mata jasmani makanya Lot milih lembah Yordan dan dipenuhi orang-orang Sodom yang berdosa terhadap Tuhan yang jahat kenapa karena secara jasmani memang itu sempur Lot dengan mata jasmani orang-orang dunia juga dengan mata jasmani tapi Abraham berbeda Abraham berjalan dengan iman dia berjalan dengan janji Tuhan sekalipun tanah mungkin yang ingjam itu bersah maka akan jadi sumur karena ada orang yang mengandalkan Tuhan jadi kita berjalan dengan mata iman ini dari dulu kita pikir siapa yang kita menangkap kata-kata disini dan sebagainya bagaimana jiwa-jiwa datang dan sebagainya tapi kalau Tuhan yang panggil Tuhan pertemukan dan bersinensi bersama-sama apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan ketika kita menurut baik-baik sama Tuhan apa tidak mungkin jadi mungkin tapi kita kita mengeraskan hati kita kita akan mengalami masalah hatinya orang yang tidak dapat mengandalkan Tuhan orang yang mengandalkan manusia mengandalkan kekayaan mengandalkan jabatan nama besarnya koneksinya dia sehingga dia merasa lebih tinggi daripada orang lain orang yang mudah seperti itu tidak dapat mengandalkan Tuhan orang yang sombong tidak dapat mengandalkan Tuhan terlalu menikmati kedagingan sehingga lupa dia karena biasa dipuji diakui diankar dikasih jam latar ini itu akhirnya lupa pada pandu akhirnya suka kalau orang menghormati dia menuju cari pujian kalau dia lakukan sesuatu dia tinduk ada yang puji oke gas tapi kalau gak ada puji aduh capek orang yang berjalan dengan pengertiannya sendiri tidak bisa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dalam pikirannya sendiri bahkan dia menciptakan Tuhan versinya sendiri makanya kalau nafsikan Alkitab dia sukanya enak-enak Alkitab semua bicara luar biasa memang Alkitab itu intinya adalah Kristus intinya sudah bicara tentang Kristus yang menyalakan tapi saya juga melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan hidup dalam Kristus di dekat oleh Tuhan secara bagi lupa saya juga melihat bagaimana orang yang mengandalkan Kristus dalam kita mereka melalui proses yang menunjukkan kematian lagi orang yang untuk pimpinan Tuhan itu pasti menunjukkan kematian lagi makanya kalau surah sudah menikah terjadi perkencara dan sebagainya surah datang pada saya bertanya sampai berapa lama saya harus menikmati gini saya harus tahu gini saya saya ini saya itu saya ini itu sampai berapa lama saya harus bertahan sampai mati selama saudara belum mati secara daging percayalah saudara akan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya dalam rumah tangga untuk 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 tapi waktu kita hidup belajar mengasihi memapun memiliki apa kita kita akan menikmati kebahagiaan dalam hidup ini ketika kita mengalami kehilangan kita terbahagia ketika kita mungkin usaha kita menghasilannya benar kita tahu esensi semuanya kita akan terbahagia tapi ketika kita berumat di sahabat baru saat langsung stress langsung rambutnya mati botak uban bertambah berat baik anda berat selahkan semua orang yang fokus pada keinginannya sendiri tidak akan bisa menanggalkan Tuhan karena Tuhan hanya jadi boneka bagi dia alat bagi dia untuk memuaskan keinginannya kenapa saya harus memberi diri melayani Tuhan kalau Tuhan berkati saya boleh saya melayani kenapa saya mau memberikan persembahan orang yang fokus pada keinginannya sendiri yang bisa mengadakan Tuhan Tuhan bukan malah untuk kita memuaskan dengan kita makanya kadang-kadang ada yang sedap kalau kita suka menggengar orang yang selalu berkata ini ikut Yesus kamu pasti diberkati berlimpah-limpah ikut Yesus kamu pasti kaya-kaya seorang mereka seorang Tuhan ingat ikut Yesus itu bukan untuk hal-hal materi berkati itu datang dari sendiri carilah lalu kerajaan alat dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu biarkan Tuhan yang atur berkat kita yang penting kita hidup benar hidup melayani jadi berkat apa yang ada pada kita kita berikan makhluk kerjaan Tuhan dan sebagainya sudah enjoy hidup kita mempun harta juga mati juga dari Tuhan tapi kalau kita melayani Tuhan damai siap rasyukah cita kebenaran dan terang akan berumpah bagi kita setiap saat yuk mari andalkan Tuhan orang yang tidak percaya pada Tuhan pasti tidak bisa menandalkan Tuhan kalau dia tidak punya pribadi dengan Tuhan dia tidak bisa menandalkan Tuhan kalau dia hanya mendengar teori saja dia tidak bisa menandalkan Tuhan tapi ketika orang mendengar firman dan dia melakukannya dia punya mahal pribadi maka semakin hari dia semakin mengandalkan Tuhan dan yang terakhir siap untuk mengandalkan Tuhan amin dalam segala keadaan amin bukan siap untuk diberkati saja siap tetap kuat melalui proses amin sekalipun pergintahan secara jaging ini enggak enak karena pimpinan kudus itu tidak hukum membatikan kegantian kita pimpinan kudus itu pasti membawa kepada kematian dari dari pimpinan kudus membawa surat kepada dan dari semua hal yang saya tampaikan pada surat surat cukup ingat ini saya siap untuk mengandalkan Tuhan amin siap untuk menaruh harapan hanya pada Tuhan amin harapanku hanya 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 pendeta tidak boleh lalu harapan pada perkuan pada gereja pendeta hanya boleh lalu harapan kepada Tuhan apapun pekerjaan saudara jangan lalu harapan hanya karena pekerjaan pekerjaan bisa terjadi sesuatu waktu tapi taruh seluruh harapan kita hanya pada Tuhan amin ketika kita diberkati berlimpah-limpah jangan lupa diri kasih tau jangan lupa diri ya mahal ya oke yang kedua siap menyerahkan segala sesuatu amin kalau menerima berkat semua siap kuat menjinta seorang tetap berdiri teguh di tengah pemberitaan dan persoalan itu adalah berkat Tuhan kalau setelah tetap berdiri teguh di tengah tengah beri teguh itu dalam mati serta hidup dengan di tengah tengah masalah itu adalah memberat Tuhan dan berkat Tuhan kalau setelah siap siap menyerahkan segala sesuatu melepaskan amin berilah dirimu untuk melahir Tuhan hubungi bukun kita bersama-sama banyak hal yang bisa kita lakukan bersama paling sekarang ini milah sedang bergerak mau omikron mau apa pokoknya kita bergerak terus kita kan bisa menggunakan prokes betul kan jangan menaruh andaan kita keselamatan kita pada vaksin tapi tetap saya menyarankan vaksin segera booster segera siap untuk menuasai diri sabar menantih jadi Tuhan digerak dalam hidup kita manusia penuhnya seba instan kalau bisa saya dapak pada bapak tumpang tangan tumpang kaki tumpang tinggi besok aku jadi kaya emangnya pendeta jadi bukur iya kadang banyak orang memperlakukan pendeta sendiri memperlakukan bukur dan bodohnya kita mau dimanipulasi mau dimanipulasi hari ini datang pada Yesus hanya Yesus tempat kita andalkan jangan ngandalkan pendeta jangan ngandalkan saudara yang kaya jangan ngandalkan orang-orang kaya orang-orang tidak tidak berarti tidak bertengah sama mereka bersyukur kalau mereka pakai mereka untuk memberkat hidup kita tapi tetap ingat sumber berkat kita adalah Tuhan dia sumber segala yang lain dengan hidup kita biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan surah taruh harapan kita hanya pada Tuhan dia mudah menaruh harapan mereka pada Dewa-Dewa penyembahan berhala harus stop menaruh harapan pada penyembahan berhala berhala dalam hidup kita seringkali tanpa kita sadar adalah sesuatu yang kita andalkan melebih Tuhan itu adalah berhala dalam hidup kita kalau seorang menganggarkan ruang saudara melebih daripada Tuhan itu adalah berhala segera lepaskan berhala saudara kalau kadang pasangan kita kita sayangi lebih daripada Tuhan demi pasangan kita mengibarda demi pasangan kita melayani dan sebagainya itu adalah berhala bagi kita bukan berarti saya berkata kalau itu ceraikan bukan kembalikan fokus kita nikmati keindahan lalu kuasai diri sabar menanti Abraham menantikan janji Tuhan digenapi bukan satu dua bulan bertahun-tahun Yusuf menantikan Tuhan janji Tuhan tergenapi bertahun-tahun kita menantikan janji Tuhan tergenapi atas new life new life jadi berkat bagi batang bagi Indonesia bagi bangsa-bangsa mungkin itu waktu bertahun-tahun juga kita akan melihat jiwa-jiwa yang dimenakan ditahun-tahun butuh proses sabar nikmati gak enak dinikmati capek lelah sabar tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mata kita berlian tetap tenang jangan keburu nafsu bahaya kita keburu nafsu akhirnya kita setelah Tuhan untuk memberkati perusahaan kita tapi mari kita balik biarlah Tuhan memutuskan kita mengikutinya amin Tuhan yang memutuskan kita mengikutinya dengan apa maku Tuhan kita mengikutinya makanya poin yang terakhir menanti mentaati pimpinannya berkimpinan 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 Anggalkan Tuhan dong. Jangan anggalkan kekuatan, penyusatan-penyusatan yang tak bersandar, saudara. Iya. Tapi kalau Tuhan mau, pasti terjadi. Kalau Tuhan mau diselamatkan, pasti ada cara Tuhan. Entah batu berbicara lah. Entah lewat istimewa. Ini orang-orang yang salah memahami kebenaran kelima. Mengadalkan Tuhan bukan berarti dia bekerja. Justru karena saya mengadalkan Tuhan, saya tahu tujuan Tuhan, saya tahu cara Tuhan dalam hidup saya, saya mengikuti pimpinannya, apapun resikonya, sekalipun gematian, aku akan mati dalam pagi lalu. Itu yang seharusnya ada. Spirit yang benar-benar membakar hati kita. Kalau ada sesuatu yang bodoh kita melebihi dari panggilan Tuhan ke dalam hidup kita, apa itu? Semua kita punya panggilan. Tidak semua dipanggil jadi pereka. Tidak semua dipanggil jadi gembala. Kalau Tuhan pengusaha-pengusaha jadi gembala terpaksa saja jadi pengusaha. Enggak. Kita semua perlu bersih menci, ngapain kita susah-susah. Setia saja pada panggilan kita. Selalu dipanggil pengusaha, Tuhan pengusaha bagaimana itu akan inginkan dari hidup, Tuhan. Tapi satu hal yang pasti yang saya tahu, apapun profesi sudah ada, karena Tuhan adalah surah punya murid. Karena Tuhan adalah surah menjadi bapak rohani bagi orang-orang. Bahkan saya meragukan kalau ada Tuhan hanya membangun gereja besar, tapi kita gak punya apa rohani, gak punya murid. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tapi berapa banyak anak-anak rohani yang benar-benar kita bimbing, bahkan yang memprosesi di kita. Yang memprosesi di kita bukanlah di bapak rohani. Anak rohani juga memprosesi di kita. Gak percaya, coba benar-benar punya anak. Apalagi di rumah-benar macam jenis, kalau anaknya baik-baik, enak. Gitu, anaknya satu, baik, bisa enak. Tapi kalau sudah punya rumah-bahagia muda, Tuhan, panggilan rohani itu orang yang bermasalah kita layani bagi Pak Yesus, mempunyai hidup mereka pada kesempatan Kristus. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, mau pendeta, mau perusaha, mau apapun, panggilan saudara dari saya yang sama adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Memulihkan. Di tempat kerja saudara, seorang bisa memulihkan, memulihkan Kristus. melahirkan pengusaha, pengusaha. Surah yang dikasih dari Tuhan, yuk, empat hal sederhana ini. Saya ingin mengajak surah kembali kepada panggilan yang sesungguh. Hidup dengan Tuhan diri sendiri. Belajar melalui harapan pada Tuhan. Padahal bersama saya, saya mau melalui harapan hanya pada Yesus. Hanya pada Yesus. Yang kedua, aku mau menyerahkan semua daya dari Anus. Mempaskan hal-hal-hal yang kita sekalian. Paling anak itu ya, kalau hari satu itu ya, liburan sampai wah, oh sweet home. Tiba-tiba ada di tahun 4, bisa ketemu James begini. Oh, sweet home. Surah melalui harapan. Tiba-tiba surah melalui pelayanan. Aduh. Ada masalah, selalu capek. Surah semuanya, surah kontak melalui yang kamu menjelkan. Surah semuanya, aduan-aduan berkata, enggak apa, kamu pelayanan susah-susah. Menguruskan orang susah-susah. Hidup sudah susah, kamu menguruskan orang macam-macam aja. Enakan kamu bekerja jadi pengusaha, kasih ditanjut ke gereja. Selesai. Orang yang model begitu tidak akan bertumbuh dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bukan hanya butuh uang kita, uang menurut sebagai bentuk pemberian kasih kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ada seluruh hidup saudara dan saya. Waktu seorang berinteraksi dengan sesama, ada proses. Ada proses. ketika proses itu terjadi, kita akan bertumbuh pada kekuasaan. Uang menurut sebagai bentuk. Kuasai diri, sabar mati, tak dipimpinannya. Amen. Coba soal yang mereka, apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa ya yang saya ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan? Cuma kadang saya mengenai hati saya. Surabaya. Surabaya. Tuhan aku mau berserah. Aku mau takat. Aku mau ikut hidup benar. Aku mau hidup benar. Aku mau apapun dasikonya yang penting ada Tuhan. Surabaya. Siap menghadangkan Puhan, Amen? Siap masuk ke dalam peserta 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 Peserta? Siap. Mantap. Ini kita ketatang hati Mary yang bapak Ruby. Dari Surabaya. Perawakannya siap. Asal kewagian duluan. Ini kata. Dari Surabaya jauh-jauh siap. Dan kita ketatang Dr. Tafin juga. Dari STP. Baik kamu semuanya. Keluarga semua. Dan mari kita bersama-sama bergeraknya kita melayani Tuhan. Bergeraknya kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa.